Iya itu loh Miss Minta tolong Saya mau mencari seseorang Mencari seseorang Bungamu sama dia, keluarga, saudara Anak, keponakan Bukan Miss Tapi tanggungan Miss Oke, kalau tanggungan saya gak ikut campur ya Jangan menyebutkan nama Karena saya tidak ingin berdampak pada kalian sendiri Mungkin kamu bisa menceritakan Kronologinya, tapi jangan menyebutkan nama siapapun Karena saya tidak ingin Bermasalah, dengan siapapun Oke, ceritakan Tanggungan apa, tapi saya gak bisa Ngasih solusi loh, ingat, kalau masalah utang-tutang Saya tidak ikut campur, tapi mungkin Saya bisa memahami Apa sih yang terjadi, kenapa Ya, semoga dengan Ini kan orangnya bisa Mendengar gitu Miss, bisa Menghubungi saya gitu Kenapa, kenapa Ceritanya kan gini Miss, dulu Waktu tahun 2004 Saya pernah ke Hong Kong Miss Tapi dulu kan masih culun gitu Gak tahu itu di interminate atau apa Kan gak tahu Terus saya kerja waktu Tahun 2004 itu Habis potongan gaji Saya kan dikembalikan ke agent Terus sama agent Saya diganti Ke tempat lain gitu Miss Ke temannya gitu Tapi saya kan gak tahu itu ada apa gitu 2004 apa 2024 Mbak Ya 2004 atau 2024 2004 Miss Boleh Promptu sama terus Nah terus Habis itu kan saya dipindah tempat Di temannya agent itu Ternyata saya gak ada visa gitu Miss Kan dulu saya gak ada HP Gak pernah libur Miss Pokoknya saya fokus kerja gitu loh Terus 2006 itu Saya kan dihajar sama Majikan Terus ternyata di sebelah saya itu Ada orang Indo Yang nikah sama orang Hong Kong gitu Oke terus Terus saya kan ditolong Terus saya diantar ke labor itu ya Ke shelter itu loh Miss Saya kan menjalani sidang Orangnya juga bantu gitu Karena majikan saya dekat dengan orangnya Terus orangnya juga nikah dengan orang Hong Kong Jadinya bisa negosiasi gitu loh Miss Terus waktu itu kan Saya masih ada sisa uang gitu Karena beberapa bulan kan gak digaji sama majikan Terus gajian sisa itu dikasihkan ke orang Indo ini Yang menolong saya ini Terus Kalau zaman dulu Ada 6 atau 7 juta gitu loh Miss Terus Karena saya pulangnya ke Indonesia Dari shelter langsung ke Indonesia Gak bisa mampir ke ibu ini Uang saya kan dipegang sama ibu ini Miss Oke terus Terus bilangnya gini Kamu pulang dulu Nanti kalau kamu udah pulang Saya nyusul pulang gitu Oke terus Saya di rumah 2 minggu Belionya juga pulang Sama anak suaminya Terus Ya liburan bareng gitu Terus uangnya itu kan saya minta tuh Miss Katanya nanti aja Kalau saya pulang ke Hong Kong Saya terangkan ke Hong Kong gitu Karena untuk keperluan di Indonesia gitu Karena sudah baik kan Miss Keluarga saya juga sering main ke rumah orang ibu itu Ya sama-sama udah kayak keluarga gitu loh Miss Tapi setelah itu Belionya kan balik ke Hong Kong gitu Miss Terus Uangnya itu tak minta Katanya Masih buat inilah Masih buat itulah Buat operasi anaknya lah Atau apa gitu Terus ganti nomor orangnya Miss Oke Setelah sekian lama nih 20 tahun Tiba-tiba muncul di saya Jangan-jangan orangnya pernah bareng sama saya Foto atau video atau apa Kayaknya Miss Yuni tuh siaran langsung Oh jadi curiga ini saya Jadi Sebentar 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 Oh kerjanya disini Terus namanya juga ini Atau mungkin kira-kira ini ya Gitu loh Tapi kan masih saya pendem Miss Penasaran gitu Terus nanti ajalah gitu Terus kemarin itu Nggak sengaja membuka Facebook Lihat Miss Yuni tuh Ngobrol bareng sama belionya Miss Tapi saya kan tetap ingat Miss Itu mukanya Terus apanya itu Oke Jadi 20 tahun kamu pendem Gara-gara konten Miss Yuni Kamu bisa menemukan orang itu lagi Iya Aduh Teman-teman Hati-hati Sebenar Hati-hati kalau kalian punya masa lalu Sebenar Hati-hati kalau kalian punya masa lalu Utang-piutang sama siapapun Jangan muncul di konten saya Ini yang lagi utang teko wongi Karena itu Karena itulah saya Saya walaupun jadi agent zaman dahulu kala Saya tuh tidak berani Bermain tentang uang Saya nolong orang itu Pure Saya udah nolong orang aja Saya masih inget banget Ini yang saya takutkan Ini yang saya takutkan Ini Wongi teko Wongi teko Aduh Oke Setelah 20 tahun Gara-gara kontennya Miss Yuni Kamu mencari Miss Yuni Dan apa yang ingin kamu katakan? Ya kan Miss Yuni udah pernah ketemu sama orangnya Ya saya berharap Semoga dengan pelantara Miss Yuni Miss Yuni bisa menghubungi beliau kembali Uang 4 juta tahun 2006 itu banyak banget loh Miss Itu pertama kali saya kerja itu Miss Terus Kan orangnya dulu pernah janji itu Miss Ya nanti setelah anak saya operasi Saya kembalikan gitu Terus habis itu kan Gantiin nomor Terus saya juga Tahun 2006 itu kan ya masih Gimana itu Miss? Terus hilang Sepil kamu orang mana Miss? Sepil kamu orang mana? Orang liter Miss Oke Ini aja ya Semoga beliau nya mendengar Dan bisa mengingat saya gitu Saya orang liter Dulu pernah ditolong di Hongkong tahun 2006 Beliau nya juga pernah main ke rumah saya Dengan anak suaminya Pernah Apa? Bisa jauh ya Miss? Unduh rambutan di rumah saya itu loh Miss Oke Juga pernah liburan bareng Di tambak rejo Pokoknya seperti keluarga lah Oke jadi kamu di 2004 dapat kasus 2006 uangmu gak dikembalikan Bener? Iya Oke Waktu itu 4 juta Miss Aduh buat kalian yang nolong-nolong orang Ngecuk lali dui uang Ngecuk dilep Aduh Ini kok channel 6-6 uang dihutang Ayo foto-foto Bahaya Bahaya Aduh Ini yang di duit Muntah kok Aduh Maksudnya kan beliau nya pernah janji Miss Kalau masalah hutang Bi hutang itu kan Akhirat gitu loh Kan saya liat beliau nya Alhamdulillah sehat Ya semoga bisa terkat ke hatinya itu Oke siap 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 Sebenernya ya Sebenernya nih Kalau kamu sepil aja Satu aja Itu sebenernya orang sudah tau Tapi Kenapa saya gak ngincinin kamu sepil Paham gak maksud saya? Ya paham Miss Emang sepil Kerja dimana nih? Kamu langsung sepil Ambiar ini Rami tadi nih Bener gak sih? Iya Tapi saya masih Masih mengingat kebaikan beliau Miss Saya pernah ditolong Makanya Saya ingin tetap bersaudara Karena Hutang itu kan Sampai akhirat Itu loh Saya juga gak mau mempermalukan beliau Miss Oke Ya saya cuma mau minta Tetap Silah turahnya Terus Karena itu Uang 4 juta Zaman 2006 Itu banyak banget Miss Itu pertama kali Saya kerja di Hongkong Terus pertama kali Juga saya Gak dapat majikan Yang gak baik gitu Oke Gitu Namamu tak cantum Nambik namanya Di em Blitar Aku gak janji Saya akan menyampaikan SMSmu Tak screenshot Tak kirimkan ke dia Itu aja Saya gak janji Apakah dia akan Akan mencarimu Atau tidak Saya tidak tahu nih Karena ini Saya tidak Tidak ingin terlibat Satu kasus Cuman Kalau ini Bisa meringankan Dosa orang lain Apa yang saya lakukan Dengan tujuan Mengingatkan Utang Tapi untuk selanjutnya Dan berikutnya Saya tidak mau Itu campur Bisa dipahami Itu kasihkan Nomor saya Ke beliau Saja Miss Sebentar ya Tetap persaudaraan Saya juga masih ingat Pok rumahnya Karena dulu Saya sering Ke rumahnya Oke sebentar ya Sebentar Sebentar Kayaknya saya gak punya Nomornya ya Sebentar Sebentar Aku ini Dikai Arek Biar ini Dikai Arek Nomornya Oke Nggak Aku Dikai Dikai Sekolah Aku Nomornya Tapi anak yang di Hongkong Apa yang di Indonesia Kalau yang di Indonesia Di Hongkong Saya juga masih ingat Namanya Sebentar Saya itu Terima kasih Terima kasih I love you Oke bye bye Waalaikumsalam Oke Jadi Sebenarnya Spill sedikit aja Kalian pasti paham Cuman saya tidak ingin Terjadi konflik Karena masalah utang Pihutang Saya tidak ikut campur Masalah utang Pihutang Saya tidak Mau ikut campur Paham ya Itu bukan urusan saya Karena itu Teman-teman ya Aduh Ini bahaya Jangan foto sama saya Ya Jangan foto sama saya Bahaya ini Teman-temanmu Di masa lalu itu Mencarimu Ya Jangan ya Jangan ya Bahaya ya Dik ya Bahaya Dik ya Jadi jangan foto-foto Sama saya Kalau kalian foto-foto Sama saya Terus ada yang mencari Aduh Jangan ya Dik ya Jangan Jangan ya Dik ya Jangan foto sama saya Halo 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 Di mana Di mana Orangnya Di halo-halo Tidak ada Orangnya Di mana Nihilang Telepon Budoi Jaran Megum Jaran Mati Mati Tidak ada Tidak ada Tidak ada Aduh Tidak ada Telepon Telepon Diangkat Tidak ada Waalaikumsalam Warahmatullahi Dah Tidak sensor Halo Terima kasih